Halo semuanya ketemu lagi di Deltas Journey Channel Jadi kali ini gue ketemu sama rombongan Vespa Extreme yang rodanya banyak banget Dan gue penasaran gimana cara mereka ngegabungin ban-ban yang ada ya Jadi ini Vespa ini ada 100 lebih bannya dan ini bagian depannya rodanya ada 3 Dan gue mau kasih lihat ke kalian gimana cara mereka ngegabungin 3 ban tadi Jadi yang dari 3 ban ini ada 1 ban yang asli nah yang lagi gue pegang ini Itu ada anginnya normal ya pake pelak segala macem Terus yang 2 itu gak pake jadi gak pake pelak dia gak ada anginnya jadi kayak ban variasi gitu aja Nah cara ngegabunginnya itu pake kawat gitu mereka tali-tali mereka sambung-sambung gitu Jadi bagian dalamnya tadi di awal gue kasih lihat kelihatan dari luar nol sedikit kawat untuk nalinya ya Jadi mereka tali-tali gitu aja dan ini agak ngeri juga sih mereka sambungin antara stang dan ban dengan kunci gitu Itu kunci di tali karet nah ini stangnya bagian dalamnya kayak gini guys jadi bagian dalamnya kayak gini Karena Vespa ini motor-motor ini pakai mesin 3 jadi dalamnya itu ruwet banget kabelnya banyak banget Nah ini salah satu ban yang beneran ya yang pakai pelak ada anginnya dan beneran gitu fungsi-fungsinya untuk menyanggah Dari semua bodi motor tadi ini salah satu kabel gas Jadi karena mesinnya ada 4 jadi kalian lihat ribet banget bagian dalamnya ini ini ada gigi gigi yang satu motor mesin satu Terus yang sebelahnya itu ada gigi mesin dua gigi mesin tiga dan satu lagi gak sempet gue rekam Ini ada kopling ada gas ya kalau gas kayaknya bisa jadi satu sling aja satu kabel terus ada hemok juga ini bagian dalamnya Ada hemok buat mereka istirahat kebetulan Vespa lagi istirahat karena motornya mesinnya lagi ada trouble Nah kayak gue bilang tadi motor ini ada ratusan bannya jadi di bagian belakang ini ada 80 lebih dan ini mereka lagi istirahat sambil ngebenerin Beberapa ban yang lepas gitu jadi kawatnya ada yang lepas-lepas jadi mereka benerin gitu Nah sama sorotir roda yang bagian depan tadi semua ban ini semua ban ini digabungin pakai kawat-kawat gitu Jadi gak pakai pelak ya dulu awalnya karena gue masih awam banget sama motor Vespa beginian Gue kira ini semua ban ada pelaknya gitu tapi ternyata enggak jadi ban yang satu dengan ban yang lain itu digabung-gabungin pakai kawat seling gitu jadi tali digabungin jadi satu nah ini ada 20 ban terus bagian depannya itu ada 20 lagi ada 20 lagi dan itu ada empat baris jadi ada 80 ban yang bagian belakang di sebelah kanan itu juga ada enggak sempet gue rekam di video ini juga sama ada 20 juga terus di dalam jadi ada sekitar 110 ban lebih nah ini kondisinya kayak gini gua close up buat kalian yang penasaran jadi kayak gini nih bagian luarnya kayak gini ada pelaknya tapi yang sebelah-sebelahnya itu enggak ada pelak semua jadi hanya digabung-gabungin nah ini contohnya cara mereka ngegabungin ya gue kasih lihat ada kawatnya gitu nah ini ini kawatnya sudah ada beberapa yang lepas jadi mereka lagi bener-benerin gitu tuh ada kawatnya kelihatan ya cara mereka ngegabungin ya nah ini juga nih tuh kelihatan tuh nongol banget tuh ya kawatnya nongol banget dan kebayang beratnya motor ini ngebawa 100 ban lebih dengan 5 orang penumpang di atas motor ini dan kebayang beratnya